Saya sudah baca solawat, saya sudah beristighfar, saya sudah memakan amalan ini, amalan itu, tapi sampai sekarang gak ada keajaiban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Cengkonewan Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dengan saya di channel ini Saya doakan semuanya dalam keadaan yang terbaik Allah mudahkan segala urusannya Allah memberikan rizki yang halal dan berkah Dan Allah lunaskan semua amanah atau kewajiban-kewajibannya Amin Oke teman-teman, di video kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi Apakah teman-teman pernah merasakan seperti ini? Saya sudah baca solawat, saya sudah beristighfar, saya sudah memakan amalan ini, amalan itu Tapi sampai sekarang gak ada keajaiban, sampai sekarang gak ada satupun yang terkabul Pernah gak teman-teman seperti itu? Oke, pertanyaan itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri Sadar gak kita? Kita baca solawat sekian ribu kali, baca istighfar sekian ribu kali Lalu sadar gak? Lisan ini yang terus membaca solawat sebanyak mungkin, sesering mungkin kita baca solawat Amal-amalan apapun kita baca dengan lisan ini, apakah kita sadar? Dengan lisan ini pula, kita bersolawat, tapi di sisi lain lisan ini pula yang mengumpat, yang menggibah orang lain Kita berbanyak istighfar dengan lisan ini, lalu dengan lisan ini pula kita buka air orang lain Dengan lisan ini, dengan lisan ini kita berstasmim, dengan lisan ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan lisan ini pula, kita cacimaki orang lain, kita hina orang lain Sadar gak apa yang kita lakukan tersebut? Pernahkah kita bertobat? Dari satu lisan ini aja Kadang kita lupa teman-teman semua Kita seringkali bersolawat, tapi kita lupa bertobat Kita seringkali bersolawat, beristighfar, tapi solat kita kadang-kadang kita tidak perhatikan Semoga kita bisa menghormati dan kita bisa menggembangkan hikmah Mengapa sampai saat ini, sampai sekarang ini doa kita belum hijabah Doa kita belum dikaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keajaiban, keajaiban belum kita pernah dapat, belum kita dapatkan Karena mungkin kesalahan, lisan kita, hati kita, pikiran kita Masih banyak yang kita lakukan, yang itu menjadikan dosa, yang menghalangi doa-doa kita Oke teman-teman semua, kita menghasabai diri, kita berbaiki diri kita sendiri Kita mulai dari lisan kita, hati kita, pikiran kita Insya Allah, apabila semuanya sudah baik, sudah lurus Teman-teman semua, insya Allah, lisan ini, walaupun tidak begitu banyak membaca solawat Walaupun hanya beberapa kali, kita baca istighfar, kita baca solawat Lalu kita berdoa dengan lisan ini Yakin, kalau lisan ini sudah terkendali, tidak menghina orang lain, tidak menggibah orang lain, tidak mencaci kemaki orang lain Insya Allah, baca solawat, amalan-amalan istighfar, dan amalan yang lainnya Teman-teman semua, doa kita yakin akan dijaga oleh Allah SWT Kalau kita sudah terhindar dari perisai doa, yaitu maksiat, yaitu dosa-dosa kita Sekian teman-teman, selamat menikmati Akhiru kalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!